Hamas menerbitkan video dua orang tawanan Israel yang ditahan di Gaza pada Sabtu 27 April. Video menunjukkan dua orang tersebut menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuat kesepakatan dengan Hamas untuk segera membebaskan mereka. Dua pria itu adalah Kate Siegel dan Omri Miran. Miran dibawa Hamas dari rumahnya di lingkungan Nahal Oz pada 7 Oktober lalu. Miran mengaku dalam bahaya dan ketakutan karena adanya bom di sekitarnya. Video tersebut muncul saat Hamas mengatakan pihaknya sedang mempelajari usulan proposal kencatan senjata terbaru dari Israel. Sebelumnya, Mesir mengirim delegasi ke Israel untuk memulai perundingan yang sempat terhenti. Sekitar 250 warga Israel dan orang asing ditawan selama serangan Hamas. Israel kemudian melancarkan serangan ke Gaza dan berjanji untuk menghancurkan Hamas serta membawa pulang tawanan. Militer Israel mengatakan 129 tawanan masih ditahan di Gaza termasuk 34 jenazah yang tewas di sana. Terima kasih telah menonton!